Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam pelajaran sekolah sahabat 10 menit Yang pada saat ini berjudul kehidupan Kristen Dan dalam suasana natal ini bagi mereka yang merayakan Dan juga suasana perjamuan Saya akan memulai dan membaca tahfalan yang tertulis dalam Roma pasal 14 ayat yang ke 10 Dikatakan demikian Tetapi engkau mengapakah engkau menghakimi saudaramu Atau mengapakah engkau menghina saudaramu Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Allah Kalimat yang luar biasa yang Paulus katakan Kita semua menghadap tahta pengadilan Allah Artinya apa saudara? Menghakimi atau melihat kesalahan orang lain Merupakan hal yang harus kita hindarkan Itu sebabnya pelajaran ini dimulai dengan Bagaimana buku Roma Telah habis pada pelajaran ke 13 ini Saudara tentu ingat pada pendahuluan bagaimana Martin Luther Menggunakan buku Roma sebagai salah satu cara Atau salah satu dasar kenapa dia melakukan protes Itu sebabnya kita sekarang dikenal dengan nama protestan Atau apa? Termasuk gereja Advent Dengan 95 tesis di gereja Wittenberg Kita akan mulai kehidupan kerisanya bagaimana yang Paulus maksudkan disini Hari Minggu dibuka dengan kalimat lemah dalam iman Apa yang lemah? Saudara-saudara kalau saudara buka Roma pasal 14 Ayat 1-3 dikatakan Pertanyaan mengenai memakan daging yang mungkin telah dipersembahkan kepada berhala Menjadi pertanyaan yang banyak ditanyakan orang pada saat itu Bahkan majelis Yerusalem Kalau saudara baca kisah 15 Mengatakan dengan jelas Bahwa orang-orang Tidak boleh Memakan Daging-daging yang dipersembahkan kepada berhala Namun Rasulullahullah saya ingin melihat dari sisi lainnya Sehingga dia katakan apa? Ada hal yang harus kita ketahui dengan orang yang lemah dalam iman Mungkin bagi beberapa orang Tidak ada masalah antara makan daging dipersembahkan ke berhala atau tidak Bahkan Pelajaran mengatakan begini Beberapa orang Kristen Tidak peduli tentang hal itu sama sekali Yang lainnya Ada sedikit keraguan Pilihlah untuk memakan sayuran sebagai gantinya Masalah yang ada disini Tidak hubungannya dengan pertanyaan tentang vegetaris dan hidup sehat Juga Paulus tidak menyiratkan disini tentang perbedaan antara daging haram Dan halal yang telah dihapuskan Inilah bukanlah yang demikian Jika perkataan Ia boleh makan segala jenis makanan Di dalam pengertian Bahwa sekarang sebuah binatang hal atau tidak atau sebaliknya Dapat dimakan Maka mereka menyalah artikan Perjanjian baru Artinya apa? Ada orang-orang tertentu yang boleh jadi Mereka mempunyai kelemahan dalam hal makan makanan daging Namun dikatakan Janganlah itu menjadi apa? Menjadi objek Janganlah itu menjadi fokus kita Kenapa? Karena Rasul Paulus katakan Perlu kita sadari Bahwa masing-masing kita Punya kelebihan Bahkan punya kelemahan Bahkan dikatakan Hati-hatilah Untuk menasihati Orang-orang yang lemah dalam apa? Dalam iman Kenapa saudara? Karena Pelajaran hari Senin dikatakan Karena Di hadapan tahta pengadilan Kita semua akan di apa? Akan diadili Oh Buktinya bagaimana? Kalau saudara baca pelajaran Pembukaan hari Senin dikatakan Bacalah Roma pasal 14 14 dan ke 10 Apakah alasan yang Paulus berikan disini Bagi kita untuk berhati-hati Tentang bagaimana kita menghakimi Orang lain Saudara-saudara Kelebihan Dari manusia Adalah Kecenderungan mereka untuk menghakimi orang lain Itu sebabnya Yesus pernah mengatakan apa? Engkau boleh melihat selumber Di mata orang lain Tapi engkau lupa Atau balok Di matamu Kenapa dikatakan demikian? Rasul Paulus Atau pelajaran ini mengatakan Bahwa Matthew 7 S1-4 Dengan jelas mengatakan Dalam paragraf pertama Bagian B Jangan kamu menghakimi Supaya kamu tidak dihakimi Karena dengan penghakiman Yang kamu pakai untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan Kepadamu Dengan kata lain apa saudara? Jangan Pernah kita menghakimi Orang lain Bahkan Khususnya mengenai makanan ini Rasul Paulus mengatakan Persembahan Yang Daging yang telah dipersembahkan Kepada berhala Boleh jadi bagi sebagian orang Tidak boleh dimakan Namun Apa Rasul Paulus? Paulus berkata Paragraf ke Tiga Tidak ada salahnya Dalam mengkonsumsi Makanan yang mungkin Telah dipersembahkan Kepada perhala Lagipula Apakah berhala itu? Tidak ada berhala 1 Korintus 8-4 Jadi siapakah yang peduli Jika beberapa orang Penyemba berhala Mempersembahkan makanan Pada patung Atau katak Atau banteng Setelah itu apa? Dijual Karena begini Banyak orang mempersalahkan Hal demikian Sedangkan kita tidak tahu Apakah daging yang dijual Di pasar sana Sudah dipersembahkan Kepada siapa terlebih dahulu Namun fokus Paulus adalah Biarlah seseorang Jangan melawan Hati nurani mereka Fokuslah kepada kebenaran Bahkan kalau Hati nurani Saudaramu sensitif Hati sangat sensitif Saudara harus mengerti Apa Dan bagaimana Keadaan orang lain Sehingga Haris Lasa mengatakan Tanpa bermaksud Menyinggung Kenapa dikatakan demikian Saudara? Saya akan bacakan Paragraf pertama Bagian kedua Dikatakan demikian Meskipun makanan Adalah penting Orang Kristen Tidak boleh berselisih Terhadap pilihan Beberapa orang Yang memakan sayuran Sebagai ganti daging Yang mungkin Telah dipersembahkan Kepada berhala Sebaliknya Mereka harus fokus Pada kebenaran Damai Dan sukacita Dalam roh Kudus Dengan kata lain Rasul Paulus Ingin menekankan apa? Jangan Permasalahkan Masalah makanan Jangan Anda Habisin waktu Untuk hal tersebut Namun Dia katakan Mari fokus kepada Damai Fokus kepada Kebenaran Fokus kepada Sukacita Dan fokus di dalam Roh kudus Sehingga apa? Orang Kristen Harus memiliki Tanggung jawab Tanggung jawab Satu sama lain Seperti apa saudara? Tanggung jawab yang masuk disini adalah Untuk boleh menjadi terang Untuk boleh menjadi panutan Bagi orang lain Lalu ada yang mengatakan begini Oh Bukankah Banyak Yang mengatakan Bahwa pada zaman dahulu Juga ada masalah Mengenai hari-hari Mengenai hari-hari Yang diberbicara disana Paragraf kedua Pelajaran hari Rabu Dikatakan Paulus berbicara tentang Hari yang mana? Apakah ada pertentangan Di gereja mula-mula Sehubungan dengan Memelihara Atau tidak memelihara Hari-hari tertentu? Saudara-saudaraku Saudara masih ingat Ketika di jemaat Galatia Pada zaman dahulu Ada beberapa Orang Kristen Yang masih memelihara Hari-hari Bukan hari saat Senin Selasa Rabu Kamis Jumat ya Ada hari-hari khusus Yang mereka Pelihara Bulan-bulan khusus Bahkan masa-masa khusus Namun Pelajaran hari Rabu Mengatakan dengan jelas Paragraf kedua Bagian B Dikatakan Disini Paulus berkata Lakukanlah Yang Anda senangi Dalam hal ini Poin pentingnya Adalah Tidak menghakimi Orang lain Yang melihat Hal itu Berada dari Anda Rupanya Beberapa orang Kristen Berada di posisi yang aman Memutuskan Untuk melihara Satu hari Atau lebih Hari Yahudi Nasihat Paulus adalah Biarlah mereka Melakukannya Jika mereka yakin Melakukannya Lalu bagaimana dengan Hari Sabat Apakah itu termasuk Disana Sudara-sudaraku Dengan sangat jelas Dikatakan bahwa Hari Sabat Dalam buku Roma 14 5 Itu tidak termasuk Disana Ingat Rasul Paulus Sangat-sangat kekeh Sangat-sangat Keras mengatakan Bahwa penurutan hukum Harus apa Harus diikuti Sebagai bukti apa Bukti kasih saya Kepada siapa Yesus Sehingga dikatakan Hari Sabat Merupakan hal yang mutlak Yang harus apa Harus kita pelihara Bahkan dalam kutipan Dikatakan disini Dikatakan segini Sebagaimana yang telah kita lihat Sepanjang tribulan ini Paulus sangat menekankan Penurutan hukum Jadi dia pasti tidak akan Menempatkan hukum Sahabat Dalam kategori yang sama Seperti orang-orang yang gelisah Tentang memakan makanan Yang mungkin telah dipersembahkan Kepada berhala Dengan kata lain Hari Sabat Harus terus dipelihara Bahkan Rasul Paulus mengatakan Ada perbedaan Antara hal tersebut Dan hari Kamis Terakhir Paulus menutupnya dengan apa Dengan kalimat-kalimat apa Kesabar Coba saudara perhatikan Bahasa Ibraninya adalah Hupomon Yang artinya apa Kesabaran Ketabahan Ketekunan Dia katakan Satu alasan yang sangat mulia Untuk muji Allah adalah apa Dengan menjadi orang Kristen Yang memantulkan Tabiat Kristus Satu alasan Bagi orang Kristen Untuk boleh Serupa dengan dia adalah Berusaha hari demi hari Untuk apa Untuk sama Dengan dia Tidak Tidak menghakimi orang lain Tidak menyalahkan orang lain Mengenai masalah makanan Bahkan dikatakan Hal yang paling penting Pada pelajaran Hari Kamis dan Jumat Dikatakan Biarlah Tebusan Allah Bagi manusia Dan Konsep Dibenarkan oleh iman Menerima kasih karunia roh Menjadi bagian kita Sehingga apa Sehingga judul pelajaran Salah sahabat Mengenai kehidupan orang Kristen Akan kita bisa laksanakan Dengan menjadikan Yesus Sebagai Panutan kita Yesus sebagai Teladan kita Dan kita menganturkan Tabiatnya Tuhan berkati kita Kita akan sama-sama Untuk kepala Dan berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih karena pengasihanmu Dan terima kasih oleh karena Engkau telah berkati pelajaran ini Berkati para pemirsa Berkati para sahabat kami Di tempat ini Sempurna kan doa kami Dalam Yesus yang berdoa Amen Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda